Mohon maaf mengganggu Bapak Ibu boleh di klik untuk yang rekodnya. Terima kasih sekali ini ada yang mengingatkan Bu Putri ya. Oke daftar hadir kita share setelah ini ya. Lalu untuk buat akun super. Nah akun super. Bapak Ibu yang mengikuti pelatihan ini akan mendapatkan akun super. Bu Linda boleh dibantu. Berapa lama ya? Kita akan membagikan akun super nih. Jadi kita Bapak Ibu yang mengikuti pelatihan ini akan mendapatkan akun super ya. Untuk yang pelatihan reguler seperti yang kita lakukan sekarang itu 2 bulan. Tapi kalau Bapak Ibu yang mengikuti TOT ya. TOT itu training of trainer ya. Itu diberikan 4 bulan. Ya Bapak Ibu juga kalau misalnya pengen super. Nah ini bisa ini nih. Menggunakan undang dan dapatkan super gratis ya. Nah ini caranya gimana nih? Kita demo-kan dulu aja ya Bu Linda ya. Klik. Nah yang ini ya. Dapatkan 30 hari gratis super untuk setiap guru yang Anda undang. Nah lalu salin dan bagikan TOTAN. Nah kirim TOTAN-nya ke WA atau ke Facebook atau ke Twitter, Instagram. Nah saya kirimkan ke Bapak Ibu ya. Oh iya jaringannya kurang bersahabat Pak Ibu. Sudah sih ya. Nah saya kirimkan nih ke Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu nanti klik TOTAN tersebut. Lalu selenggarakan kuis. Jadi sudah masuk ke TOTAN tersebut. Selenggarakan kuis bersama dengan para murid Bapak Ibu di sekolah. Nah ketika Bapak Ibu menyelenggarakan kuis dari hasil TOTAN yang tadi. Maka Bapak Ibu akan menjadi super, saya juga jadi super. Nah ini jadi hanya untuk mengundang orang saja itu bisa punya akun super. Nah ini nih, boleh dicoba Bapak Ibu ya. Oke. Nah ini sudah ya. Kalau keluar berarti log out di sini Bapak Ibu ya. Nah 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 mari kita lihat silabus pelatihan kita hari ini. Apa saja yang kita pelajari ya. Tadi sudah kebukaannya nih. Oke Bapak Ibu sudah masuk ke Google Classroom semua? Sudah. Sudah Pak. Sudah Pak. Sudah Pak. Sudah Pak. Oke terima kasih. Baik Pak. Untuk semua materi ya, kita akan masukkan ke Google Classroom. Dari mulai silabus pelatihan sampai rekaman tekodnya. Nanti kita lihat. Nah apa saja yang kita pelajari Bapak Ibu yang hari ini. Nah. Oke. Nah di sini kita kebukaan pengenalan sudah ya. Nah kemudian mencoba game, quiz dalam hal ini. Tadi kita mencoba presentasi sudah ya. Oke membuat akun sudah. Mengubah bahasa. Oke sudah ya tadi kita lihat di pengaturan atau di setting. Baik. Nah kemudian sekarang menggunakan filter kuis publik. Nah Bapak Ibu sambil praktek coba. Sambil praktek nih. Untuk membuat kuis publik. Dalam hal ini saya pakai akun super. Bapak Ibu ada yang punya akun super enggak? Enggak ada. Atau ada? Enggak ada ya? Baik. Kalau gitu kita ganti dulu nih jadi akun biasa. Saya sign up dulu. Lalu kita ganti dulu jadi akun biasa. Supaya sama seperti akun Bapak Ibu semua. Saya kasih emailnya misalnya. Jadi akun di at guru mu aja deh. Dot com. Ya. Jadi akun di at guru mu dot com. Misalnya. Nah jadi ketika kita mendaftarkan diri nanti ada pilihan. Sekolah, bisnis, atau keperluan pribadi. Kita pilih sekolah. Nah Bapak Ibu silahkan dipilih guru. Kalau guru, guru ya. Kalau tenlik berarti tenlik. Nah kalau siswa arahkan untuk menjadi siswa ya. Oke. Jadi kemudian kita kata sandinya sudah ya diberikan otomatis. Kita lanjutkan saja. Nah. Baik. Akun dasar Bapak Ibu ya. Boleh dilihat di pojok kiri atas. Saya memakai akun basic ya. Akun dasar. Nah. Jadi perbedaannya dengan akun super, kalau akun dasar, kita lihat di sini ya. Di pencarian kuis pabriknya. Baik. Pak Topan ngejar apa Pak Topan? Saya informatika Pak. Kita cari kuisisnya coba. Halo Pak Topan. Halo. Ngejar apa Pak Topan? Informatika Pak. Informatika. Ada ya kuisisnya di sini. Nah. Wah banyak nih Pak. Kelas berapa nih Pak? Kelas 10 Pak. Oke. Kelas 10. Ada nggak nih? Banyak nih Pak. Informatika. Informatika. Ya. Nah kemudian subjeknya. Nah kan di sini subjek juga bisa kita pilih Bapak Ibu ya. Sesuai dengan spesifikasinya. Komputer. Iya Pak. Betul. Nah spesifik berarti ke komputer. Nah Bapak Ibu sebelum kita mengambil kuisnya ya. Kita bisa melihat previewnya dulu. Nah bisa melihat tampilan awalnya dulu nih. Jadi Bapak Ibu ada dua pilihan kalau pakai kuis publik. Mau memakai kuis yang ada ya atau kita edit sendiri ya sesuai dengan kita adaptasi ya. Kita adaptasi edit sendiri sesuai dengan kebutuhan kita. Nah ini informatika. Ada 20 soal. Wah 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 wah. Sama ya. Lalu intronya apa nih? Gambar apakah ini? Nah. Nah perbedaannya Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu bisa lihat di sini ada tanda petir dan super. Ya. Nah jadi kalau akun biasa tidak bisa mengambil kuis yang dibuat oleh akun super. Ya kalau misalnya yang gak ada nih kita coba ya. Kita ambil satu. Nah kita ambil satu. Nah ini bisa disalin dan edit. Jadi disalin dan edit tuh bisa disalin oleh kita. Nah. Bisa juga nanti mulai kuis langsung tuh ya. Jadi ah saya gak usah nyalin. Saya mau pakai yang ini saja. Bisa ya. Jadi mulai kuis langsung. Atau jadikan kerjaan rumah. Ini kayaknya bagian siapa nih? Bagian. Bagian Bulinda ya. Oke. Mode PR dan mode langsung Bulinda ya. Jadi saya tidak akan bahas. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya kita pakai akun basic. Kita masih bisa untuk mengambil kuis ya. Dari mana aja ya. Dari sumber kuis pabung. Bisa juga salin dan edit. Tapi kalau kita misalnya ngambil yang super. Nah ini. Klik yang super. Yang super bukan nih. Yang ini ya. Yang presentasi informatika yang super. Nah. Jadi disini. Bisa. Perbedaannya nanti kita. Nah. Gak boleh. Gak boleh dipakai. Jadi gak bisa dipakai ini. Dapatkan 30 hari gratis super. Jadi jangan khawatir nih. Bapak Ibu yang ikutan pelatihan kita disini. Insya Allah akan diberikan ya. Akun super. Bisa gak salin dan edit. Kuisis yang super. Klik. Gak bisa. Jadi harus jadi super dulu ya. Nah. Caranya gimana? Ikuti pelatihan ini sampai akhir. Oke. Jadi gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau Bapak Ibu mau mencari soal. Di kuisis ini sangat-sangat mudah sekali. Karena terdiri dari jutaan soal ya. Dari mana aja nih. Oke. Ada pertanyaan gak? Saya Pak beli 300 ribu. Oke. Pak Agung. Belum mendapat akun super. Iya. Nyantai Ibu ya. Kita akan bagi-bagi nih. Apalagi kalau Ibu jadi. Bapak Ibu jadi kuisis super trainer. Seperti kami ya. Nyantai setahun. Nah. Jadi gitu ya. Silahkan boleh di klik. Kemudian boleh. Bapak maaf kalau PPKN. Mapel PPKN belum terlihat Pak. Untuk mapel PPKN. PPKN atau PKN ya sekarang tuh. PKN ya. Ada juga yang nge-nulis PPKN. PPKN jamu aja ya. Kelas berapa Ibu Herni? Kelas 7 aja Pak. Kelas 7. Ini kita ilangkan. Berarti disini subjeknya. Apa nih ya. Arts, business, journalism. Moral science berarti ya. Kalau PKN. Moral science. Atau gak usah pakai ini juga. Sebetulnya Ibu klik kelas 7 aja. Keluar tuh. Kelas 7 sama kelas 12. Oh ya. Ini kelas 7 aja. Kita ambil satu. Nah. Sama Bapak Ibu. Ini juga bisa. Bisa kita ambil ya. Bisa kita ambil nih soalnya. Bisa kita salin dan edit ya. Kalau pengen cepat. Ngerjain. Bikin soalnya ya. Membuat soalnya pengen cepat nih. Jadi bisa ngambil aja. Ada copyright gak? Sampai saat ini tidak ada ya. Tidak ada yang. Tidak ada fasilitas di kuisis ini. Untuk membuat copyright. Kecuali yang akun super. Jadi Bapak Ibu. Jadi maaf saya keluar ya. Ah iya. Alhamdulillah. Maaf ya. Busteri silahkan. Busteri. Sudah sampai ini Ibu. Boleh lanjut Ibu ya. Kuis publik Ibu. Sudah sampai kuis publik. Berarti sekarang teleportasi. Masih-masih ini. So gak apa-apa. Gak apa-apa Ibu. Silahkan. Nah. Masih ya. Di mute. Busteri. Busteri di mute. Mungkin di unmute dulu. Oke. Oh iya. Maaf ya Bapak dan Ibu. Karena jaringan kurang stabil ini. Jadi saya keluar ini. Padahal dari tadi saya ngomong terus loh. Iya. Udah bisa Ibu. Oke. Teleportasi. Saya belum bisa share screen Pak. Oh belum. Karena belum saya jadikan. Fokus Ibu ya. Oke. Sampai terakhir mana Pak? Kuis publik Ibu. Ibu namanya Fahira ya. Baik. Lanjut teleportasi Ibu. Sri. Oh iya. Oh saya pakai akun. Ini punya anak saya lagi ya. Gak apa-apa lanjut aja. Oke. Ke ini ya. Bapak dan Ibu bisa dilihat. Iya. Ini saya udah sampai mode kuis ini Pak. Oke. Kita lanjutkan ke kuis teleportasi ya Pak ya. Iya. Bisa dengar suara saya. Mungkin saya stop video ya. Tidak dengar Ibu jelas. Bisa-bisa ternas. Kita ke teleportasi ya Pak. Eh kuis publik atau yang teleportasi Pak. Teleportasi. Bu Linda maaf saya sampai mana terakhir tadi? Sampai teleportasi Bu Sri tinggal dilanjutkan. Sekarang tinggal teleportasi tadi Bu Pak Deddy kuis publik. Iya. Sekarang teleportasi. Kita buat kuis. Kita buat kuis dulu Ibu. Oke. Kita buat kuis. Kita buat ya. Nanti nyari kuisnya di teleportasi. Silahkan. Nah Bapak Ibu silahkan ikuti. Oke. Baik Bapak dan Ibu mohon maaf ya jaringan saya tidak stabil sehingga mengakibatkan saya keluar. Kita lanjut. Pertama. Kita ulang ya Bapak dan Ibu. Kita ulang. Pertama kita akan membuat kuis ya. Kalau tadi mungkin sama Pak Deddy diambil dari kuis publik. Nah sekarang kita akan membuat kuis kita sendiri tapi kita juga bisa mengambil dengan menggunakan teleportasi. Caranya adalah kita klik tambah yang di sini. Klik buat. Di sini ada dua pilihan. Yang pertama adalah kuis dan yang satu lagi adalah presentasi interaktif. Nah kalau kuis ini biasanya isinya pertanyaan semua. Kalau presentasi interaktif ini mungkin ada materi ditambah lagi dengan pertanyaan. Oke saya akan memilih yang kuis. Nah di sini kuisnya. Di sini ada perbedaan Bapak dan Ibu ya. Ada gambar seperti petir kuning di sini ya. Jadi jika akunnya masih basic kita bisa menggunakan yang tidak ada tanda petirnya. Seperti ini. Kita bisa menggunakan pilihan ganda, isian singkat, jawaban menggambar, dan esai. Jadi kita hanya bisa menggunakan tempat saja yang disediakan oleh kuisis jika akunnya masih basic. Tapi kalau misalkan akunnya sudah super, nah ada tanda petirnya seperti ini. Ini kita bisa membuat susun ulang, drop down, menjodohkan, seret, dan lepas. Kemudian respon matematika, jawaban video, dan jawaban audio. Saya akan menggunakan pilihan ganda. Kita klik. Di sini misalkan siapakah presiden ketiga RI. Misalkan di sini saya Soekarno, Soeharto, Habibi, dan Megawati. Nah ini contohnya ya. Jangan lupa pilih salah satu jawaban yang benar. Misalkan ini apa sih? Soekarno, Soeharto, B.J. Habibi. Nah ini. Jika sudah. Kemudian kita klik simpan. Nah kita bisa baru membuat satu nih. Nah ini satu kan ya. Baru dibuat nih. Nah sekarang kita tuh misalkan waktu nih. Aduh anak-anak sudah waktunya ulangan atau tes nih. Tapi harus ah bikin soalnya. Kita akan menggunakan teleportasi atau tambah soal dari kuis guru lain. Oke. Kita klik ya. Klik cari. Nah di sini kita akan mengambil pertanyaan-pertanyaan dari guru-guru yang sudah membuat kuisis. Kalau di sini di teleportasi ini kita bisa memfilternya Bapak dan Ibu. Misalkan kita mau apa nih? Nah misalkan kita ini science. Atau Bapak dan Ibu mau memilih apa nih? Pelajaran apa? Misalkan pelajaran IPA ya. Nah kelas berapa nih? Di sini sudah di filter, sudah disaring. Misalkan kelas 6. Ini mata pelajarannya. Misalkan IPA. Jumlah pertanyaan yang akan diambil berapa nih? Misalkan 1, 10 sampai 20 deh. Saya klik ya. Nah bahasa yang digunakan apa nih? Bahasa Indonesia. Oke. Sudah semuanya ini keluar. Ada IPA 6A. Coba kita klik salah satu ini. Nah isinya seperti ini. Berikut ini yang memiliki batang berongga adalah. Ini ambil ah. Misalkan kita ambil satu nih. Tambahkan soal. Klik. Nah kemudian masuk ke sini. Ada. Pohon pisang berkembang biak dengan cara. Ini juga masukin deh. Oke klik. Nah ini cara teleportasi atau mengambil soal punya orang lain. Kemudian tunjukan makhlukin penang biak adalah. Untuk apa nih tujuannya? Ini ambil juga ah. Oke ambil. Nah ini udah berapa nih? Udah empat nih yang ini. Udah ganti lagi di sini gak sesuai. Saya ambil lagi yang ini. Misalkan. Oh ini super. Nah kalau super sepertinya tidak bisa nih. Coba kita ambil bisa gak nih? Nah bisa gak nih ya? Ini super. Bisa gak kita ambil? Tidak bisa. Kita harus upgrade ke super dulu. Nah jadi jika kita punya akun basic. Mau ngambil punya orang yang super yang seperti ini. Belum bisa ya Bapak dan Ibu. Jadi kita masih yang sesama basic dulu. Gimana caranya supaya lihat yang sesama basic? Ya tidak ada supernya. Adanya yang biasa aja. Kebetulan ini sudah super semua nih. Mana ya? Yang belum super. Super semua ya. Ada gak nih yang belum super? Super, 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 super. Wah kebetulan super semua ini. Nah yang gak super ya. Yang gak super mana nih? Nah ini nih. Ini gak super nih. Biasa. Coba kita klik yang ini. Isinya seperti apa nih? Pusat tata surya kita. Oh ini tentang tata surya terdah. Gaya yang terjadi pada ketopel adalah. Ini ada berapa nih? Ada lima soal. Ini punyanya Bernard Pusdarsono. Wah cuma lima ini nih. Udah deh semuanya kita ambil. Nah Bapak dan Ibu tinggal klik yang ini aja. Tambahkan semua lima soal. Saya klik ya. Tambahkan semua lima soal. Nah udah semua nih. Kita tutup. Semuanya ada. Oh soalnya nomor sembilan. Ganjil nih satu lagi. Ah cari lagi ah di sini. Saya cari lagi satu saja. Yang mana tadi ya? Yang ini aja deh. Yang basic nih. Apa ya? Misalkan. Sudah nih. Nah ini. Satu aja. Supaya ininya jadi. Sepuluh. Yang sudah kita miliki ini ya. Jadi sepuluh. Oke. Kalau sudah semua. Ini udah nih. Oke. 30 detik. Satu poin. Satu poin. Ininya bisa diganti ya. Bapak dan Ibu. Poinnya mau berapa. Terserah. Ini waktunya juga. Nanti disesuaikan saja. Mau pilih yang mana. Oke. Sepuluh aja deh. Sampai sepuluh. Kalau sudah. Kita bisa langsung menyimpannya. Atau kita bisa langsung klik uji coba. Uji coba kayak gimana nih? Ini langsung ke peserta. Di tampilan peserta tuh seperti ini. Misalkan tunjukkan jawabannya apa nih? Oh iya. Oke. Next. Oke. Sudah. Bagus. Oke. Ke peserta. Eh. Ke tampilan peserta udah seperti ini. Kalau sudah kita klik simpan. Nah. Jangan lupa beri nama. Tes. Tes. Misalkan ya. Mata pelajarannya apa nih? Kelasnya. Karena tadi yang kita cari kelas 6. Jadi disininya juga otomatis. Kelas 6. Bahasa yang digunakan? Indonesia. Nah ini gambar. Silahkan Bapak dan Ibu cari. Misalkan tentang gambar. Apa ya? Tentang pohon misalkan. Saya ingin mencari pohon. Nah. Seperti ini. Kemudian kita memasukkan. Jadi kalau punya orang itu jangan plok semuanya ya. Dan Ibu kita cari. Kita ganti sesuai dengan keinginan kita. Oke. Lanjutkan. Nah. Sudah jadi. Jadi milik kita sendiri ya. Yang tadinya punya orang. Kita ambil satu-satu. Ada juga yang lima. Semuanya. Jadi ini punya kita semua. Sudah jadi. Mengambil soal dari teleportasi. Nah. Kemudian selanjutnya adalah. Apa nih? Setelah teleportasi. Pengaturan game. Pengaturan game ini ada tiga. Ada mulai kuis langsung. Ada jadikan pekerjaan rumah. Ada mobil kertas. Nah. Kalau mulai kuis langsung. Jadi kita bersama anak-anak. Bersama murid kita itu mengadakan kuis secara langsung. Nah. Mau klasik atau dipimpin guru. Nah. Kalau klasik. Jadi siswa ngerjain sendiri. Nomor satu sudah selesai. Berikut ke nomor dua. Berikut ke nomor tiga. Sendiri. Kalau dipimpin guru. Ini guru yang mengendalikan sesi. Sehingga setiap siswa berada pada soal yang sama. Jadi misalkan nomor satu nih. Udah belum? Udah. Oke. Kita ke nomor dua. Jadi dipimpin oleh guru. Kalau jadikan pekerjaan rumah. Misalkan kita klik pekerjaan rumah. Nah. Ini Bapak-Ibu. Waktunya. Batas waktunya silahkan diubah. Nah. Mau sampai kapan nih? Sekarang hari Selasa. Besok aja Rabu jam. Karena sekarang. Oke. Jam dua aja deh. Oke. Tugaskan. Nah. Kita ke bawah dulu Bapak-Ibu. Kita ke bawah. Nah ini ada lewati pertanyaan dan jawab akhir. Ini khusus untuk yang super. Mode Bang Soal ini juga khusus yang super. Nah ini upaya peserta. Kalau default. Ada default. Ada satu, dua, tiga, empat, lima. Jadi upaya peserta ini mau berapa kali? Misalkan kalau untuk latihan itu kan bisa empat atau lima kali ya. Kalau saya sampai lima kali aja. Sok silahkan. Kalian kerjakan sampai lima kali. Gitu ya. Boleh. Kemudian kita akan tunjukkan jawaban. Ini aktif. Kemudian tampilkan kunci jawaban juga aktif. Apa nih? Di sini. Kuis penebusan atau remedial. Jadi kuisnya ini jangan lupa diaktifkan ya. Bapak dan Ibu. Kalau ini kan nggak aktif. Jadi siswa nanti tidak akan mencoba soal yang salah lagi. Jadi kalau kita mengaktifkan kuis penebusan. Artinya jika soal yang salah. Yang sudah dijawab tapi salah. Nah nanti di akhir itu bisa diperbaiki. Nah ini kuis penebusan ya. Kemudian power up ini siapa yang cepat. Dia yang akan mendapatkan nilai lebih ya. Poin. Ini waktu. Soalnya diacak. Jawaban diacak. Musiknya on-on semua. Nanti juga ada meme ini ya. Nanti meme dipelajari di hari kedua. Oke. Kalau sudah semuanya ini. Upaya peserta. Kuis penebusan jangan lupa ya. Redentation-nya diaktifkan. Nah setelah semuanya kita klik tugaskan. Nah itu untuk mengambil soal secara teleportasi. Kalau sudah jadi tinggal di klik link ini. Disalin. Kemudian dibagikan ke siswa. Nah seperti itu Bapak dan Ibu. Oke silahkan saya kembalikan ke Pak Deddy. Oke mungkin Bapak dan Ibu ada yang mau ditanyakan. Yang belum paham. Bu saya tadi kelewat Bu. Cara ngambil soal dari teman lain. Gimana Bu orang lain Bu. Oh dari teman lain. Iya kebetulan tadi ada WhatsApp. Dari grup Pak Ustad. Dari teman yang lain ya Pak ya. Iya dari. Mau ambil semua atau dipilih-pilih Pak. Misal dipilih-pilih Bu gitu Bu. Biar nggak copy paste banget. Oke kita klik membuat ya Bapak. Kita kan membuat pertanyaan ya. Berarti kita akan membuat quiz. Nah ini. Kita buat quiz dulu. Buat quiznya apa nih. Misalkan quizku. Mau buat apa nih. Misalkan lainnya aja deh. Klik lainnya berikutnya. Mau ngambil dari yang lain ya Pak ya. Teleportasi kita gunakan ini. Iya Bu. Kita klik cari. Ini akun biasa kan Bu ya. Iya akun biasa Pak. Akun basic. Siap Bu. Mau cari kelas berapa Pak. Kelas 10 Bu. Kelas 10 ini ya Pak ya. Kelas 10. Mata pelajarannya apa Pak. Informatika atau TIK Bu. TIK. Komputer. Komputer aja ya Pak ya. Komputer aja Bu contohnya Bu. Iya komputer aja Bu. Kemana tadi kelewat Bu. Ini ya. Iya Bu. Komputer. Mau yang ngambil jumlah pertanyaan berapa Pak. Contoh 10 aja Bu. 10 aja ya. Bahasa tentunya bahasa Indonesia ya. Betul Bu. Oh tidak ada quiz atau pelajaran yang ditemukan. Oh bebas deh Bu. Jangan komputer Bu. Iya. Berarti jangan komputer. Apa ya. Berarti nanti saya harus bikin soal komputer di kuisis Bu. Bahasa dunia. Bagus Pak. Nanti banyak pahalanya Pak. Iya. Subhanallah doain ya Bu. Ini aja semuanya. Bahasa Indonesia juga tidak ada. Iya. Kebetulan ada master bahasa Indonesia di sini Bu. Ada Pak Peber. Ada banyak Pak. Saya juga pernah TIK ada Pak. Oh iya. Ada banyak. Iya Bu. Soalnya saya juga pernah Bu. Nah itu aja Bu. Ada. Cari di sini ya Pak ya. Oh siap Bu. Tadi karena mungkin judulnya bukan TIK ya. Kuisku gitu. Jadi nggak ada. Iya mungkin ya Bu. Kita cari yang basic mana ya. Yang basic. Kebetulan ini super semua ya. Oh siap. Nah ini. Misalkan. Nah ini TIK ya. Punyanya Pak Wahyu. Iya. Punyanya Pak Wahyu. Nah ini kita tunggu jaringannya. Nah misalkan yang mau diambil satu persatu kan ya Pak ya. Iya Bu. Misalnya satu persatu Bu. Oke. Satu persatu. Misalkan ini mau diambil nih. Yang merupakan gambar monitor yang mana nih. Kita ambil satu nih. Oh siap Bu. Teleportasi satu. Oh gitu. Misalkan mana lagi nih. Ini komputer pusat. Isian singkat ini ya. Mau server. Tulisannya server atau S-nya besar ini. Bisa. Hil. Ini tadi dari Pak Wahyu. Pak Wahyu. Ini lagi di Handia. Ini Bapak-Ibu ya. Nah ini punyanya Pak Handia. Eh Handia ya. Gambar di atas adalah. Nah ini sesuai dengan yang tadi ya. Ambil satu. Oh seperti itu Bu. Iya. Ini satu-satu Pak. Dari berbagai. Kuis. Punya orang lain. Oke Bu. Jadi kita nggak ngambil semua. Kalau mau ngambil semuanya juga boleh Pak. Tinggal di klik. Tambahkan semua lima soal. Karena ini hanya lima soal. Semuanya. Oh siap Bu. Seperti itu Pak. Oh gitu-gitu. Oke. Ya. Terima kasih Bu. Soalnya kemarin saya mah copy paste dulu gitu Bu. Saya kalau nggak salah pernah bikin soal di dua gitu. Nanti jangan lupa Pak. Simpan ya. Jangan lupa simpan. Oh siap Bu. Kalau misalkan nggak kesimpan. Kita langsung keluar. Jangan lupa Bapak dan Ibu. Ini. Langsung ada di draft ya. Misalkan ini nggak saya simpan nih ya. Ya. Saya nggak simpan nih. Mau langsung aja keluar misalkan ya. Saya mau langsung aja nih. Keluar. Nah ini. Bentar. Nah ini. Tadi kan nggak saya simpan ya Pak. Iya Bu. Jangan takut. Wah saya udah nyimpan tapi kok hilang. Nggak. Nggak ada yang hilang. Kita klik ke quizku. Nanti di sini ada draft. Nah ini Pak. Draft. Ini kan. Yang tadi saya buat. Jadi nggak ada. Nggak hilang gitu. Tersimpan hanya di draft saja. Begitu Bapak. Siap. Oke. Terima kasih banyak Bu sebelumnya. Ya sama-sama. Oke. Terima kasih juga Pak. Silahkan saya kembalikan ke Pak Deddy. Atau ada lagi yang mau ditanyakan. Yang lain silahkan. Jadi maaf dari awal tidak ngikuti. Jadi biasa pertama yang dibuka apa Bu ya? Ibu sudah punya akun kuisis Bu? Iya. Sudah punya? Iya dibuka. Kalau sudah punya tinggal ikuti yang tadi aja Bu. Coba mode kertas. Oke. Nanti mungkin rekamannya dikirimkan Pak ya. Yang belum menyimak mungkin ya. Betul. Nanti bisa dilihat di rekamannya. Iya. Oke kalau kita lanjut ya. Nanti kita lihat lagi. Iya Bu. Oke silahkan. Kuis penebusan sudah Ibu ya? Remedial kemudian JPR sudah ya? Sudah. Yang redeem passion bukan? Iya. Sudah ya. Sekarang berarti gilirannya Bu Linda. Memainkan mode langsung live. Kepada Bu Linda. Oke. Silahkan. Silahkan. Terima kasih Pak Deddy, Ibu Sri, Ijin, Bapak Ibu. Ijin. Terima kasih atas kesempatannya. Saya langsung saja ya Bapak Ibu. Kita akan mulai untuk kelanjutan dari Ibu Sri. Saya melanjutkan yang tadi Ibu Sri sudah sampaikan. Kalau tadi Ibu Sri itu sudah membuat yang namanya kuis, bagaimana caranya? Nah selanjutnya saya gunakan dulu akun basic supaya kita sama-sama memiliki akun basic ya. Jadi akan memudahkan. Nah baik, saya menggunakan akun basic. Nah saat ini kita akan mencoba untuk memainkan bagaimana permainan yang tadi sudah Bu Sri buat. Bagaimana sih cara kita memainkan kuisnya gitu ya Bapak Ibu ya. Kita akan menggunakan kuis. Anggap saja tadi Bu Sri ini sudah membuat. Nah ini ya contohnya Bapak Ibu. Saya sudah punya satu kuis. Dan kuis ini akan kita berikan kepada siswa atau kepada peserta didik kita. Nah di sini ada dua. Kita bisa mulai kuis secara langsung. Nah Bapak Ibu bisa dilihat. Kita langsung pilih saja mulai kuis secara langsung. Dan di sini ada dua pilihan. Bisa klasik atau dipimpin oleh guru. Nah saat ini kita akan mencoba untuk klasik. Kita akan klik pilihan klasik. Nah selanjutnya ini untuk settingan. Tadi sudah Bu Sri jelaskan. Nah apabila Bapak Ibu masih bingung. Silahkan Bapak Ibu bisa langsung saja dilanjutkan. Kita langsung lanjutkan. Nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nah Bapak Ibu, perlu Bapak Ibu ketahui. Ini adalah pilihan kuis secara live atau secara langsung. Jadi untuk bisa memainkan kuis ini. Pastikan ada siswa walaupun hanya satu yang bisa bergabung. Seperti itu ya. Nah bagaimana cara kita membagikannya. Cara kita membagikannya kuis ini. Silahkan Bapak Ibu bisa meminta untuk peserta didik kita joinmyquiz.com. Lalu masukkan kode gamenya. Yang tertera di sini. Seperti di sini 164699. Atau bisa juga kita langsung klik linknya. Yang ada gambar rantai ini. Kita langsung klik saja. Sudah otomatis nanti linknya terkopi. Nah saya Bapak Ibu bisa langsung nanti berikan via WA. Ataupun juga bisa Bapak Ibu langsung ke Classroom. Nah kalau ini misalnya saya contoh berikan ke WA. Kalau Bapak Ibu bisa mau berikan ke Classroom juga bisa. Jadi langsung saja nih kita berikan. Kita bisa langsung berikan ke Classroom. Nah kita klik saja nih gambar Classroom seperti ini. Nanti kita bisa menghubungkan. Kalau ini belum terhubung kita tinggal hubungkan kembali akun Google Class kita. Nah ini apabila Bapak Ibu mau memberikan ini ke Classroom. Kita langsung hubungkan. Nanti kita bisa dialihkan ke. Nah ini karena saya belum join ya. Saya akan join dulu ke Classroom. Nah ini langsung saja izinkan. Nah kita bisa langsung nih Bapak Ibu. Kita langsung klik lagi Classroomnya. Memuat kelas. Nanti di situ akan ada muncul kelas-kelas apa saja. Seperti ini ya contoh. Pilih kelas mana yang akan kita bagikan. Misalnya saya kelas 4A. Langsung saja kita bisa bagikan. Seperti itu. Nah setelah kita bagikan, klik berikutnya. Setelah klik berikutnya, maka link yang tadi akan langsung terhubung atau masuk ke tugas yang ada di Classroom Bapak Ibu. Nah selanjutnya, apabila kita bisa langsung ke WhatsApp, bisa tadi copy linknya. Nah apabila seperti ini, Alhamdulillah sudah ada dua yang masuk nih. Ibu Nanik dan Ibu Handayani. Ini bisa kita mulai. Tetapi jika belum ada yang dibuangin, ini tidak bisa dimulai. Ini bisa langsung kita mulai nih Bapak Ibu. Kita akan coba ya. Kita akan coba. Terima kasih Ibu Nanik sudah masuk. Supaya bisa merasakan bagaimana sensasinya nih. Bermain secara langsung. Nah untuk bermain secara langsung ini. Untuk bermain secara langsung ini, bisa Bapak Ibu jika ada peserta didik yang baru masuk, itu bisa langsung mengikuti. Bisa langsung mengikuti dari awal. Jadi, nah seperti ini. Nah ini semua bisa ikut bermain. Walaupun kuisnya sudah dimulai. Nah seperti ini. Ini kita bisa langsung merasakan sensasi serunya anak-anak berkompetisi. Wah saya sudah mulai yang pertama nih. Oh ternyata masih ada yang salah. Ada yang betul. Ada yang mendapatkan. Nah ini Alhamdulillah nih Pak Jakaria sudah yang posisinya pertama. Nah ini peserta didik bisa langsung melihat secara langsung. Ini apabila kita melaksanakan permainan secara langsung. Seperti itu. Mohon izin Bapak Ibu karena keterbatasan waktu. Jadi saya izin akhirnya ya. Walaupun ini lagi seru-serunya nih. Oh ada juga yang salah. Nah kalau hijau ini Bapak Ibu, ini berarti betul ya. Nah apabila merah, ini berarti salah. Seperti itu. Nah kalau ini nih, orange berarti dia sudah betul berturut-turut. Gitu ya, dapat poinnya berturut-turut benar. Seperti itu. Oke, saya izin untuk diakhiri ya Bapak Ibu. Mohon maaf. Walaupun lagi seru-serunya. Oke, terima kasih. Nah nanti sudah langsung bisa muncul nih. Siapa yang pertama? Wah yang pertama nih Pak Jakaria. Kedua Pak Sahrir. Dan ketiga Bu Nanik. Sudah bisa langsung terlihat. Ya level-levelnya. Sudah bisa langsung terlihat siapa pemenangnya. Seperti itu. Nah ini juga kita bisa langsung melihat, langsung reviewnya. Nah kalau tanda seru seperti ini Bapak Ibu, ini berarti peserta didik belum sempat mengerjakan. Ya, tandanya seru. Tanda seru seperti ini. Kalau hijau checklist berarti sudah betul. Nah kalau silang merah berarti salah. Nah peserta didik juga betul sekali nih. Sudah ada yang bisa mengirimkan. Wah ini untuk seru-seruan aja ya. Ada yang bisa mengirimkan op, sus gitu ya. Once more, mau lagi, mau lagi gitu. Biasanya kan kita melakukan permainan secara langsung. Kalau saya biasanya saya lakukan di sela-sela saja gitu. Dan ini pun kalau di sekolah saya kebetulan diperbolehkan untuk membawa handphone di hari Jumat gitu. Oke. Sampai sini Bapak Ibu ini untuk permainan secara langsung. Nah bagaimana sih kalau permainannya bukan secara langsung gitu ya. Bagaimana nih ada kita akan selanjutnya bagaimana kita akan memberikan tugas ini yang tadi sudah dibuat oleh Bapak Ibu. Kita akan berikan berupa PR. Kita juga bisa melakukan berupa PR. Bagaimana nih? Nah ini dia. Langsung saja kita berikan secara PR. Jadi nanti peserta didik kita, siswa-siswa kita bisa mengerjakan tugasnya di rumah. Dengan didampingi oleh orang tua. Kita langsung klik ya Bapak Ibu ya. Kita langsung klik PR. Atau jadikan pekerjaan rumah. Untuk settingannya sama seperti tadi Bapak Ibu. Ini bisa langsung diklik. Tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Sri. Jadi saya langsung saja. Nah ini untuk batas waktunya nih Bapak Ibu. Kita bisa mengatur batas waktunya. Karena ini PR, pekerjaan rumah. Jadi kita bisa langsung memberikan batas waktunya. Mau sampai kapan? Oh mau sampai besok nih batas waktunya jam berapa? Oke. Kita sampai jam 3 sore, setengah 4 sore. Nah seperti itu. Kita langsung bisa juga. Nah kita memberikan tanpa batas waktu. Tapi untuk akun basic itu tidak bisa menggunakan tanpa batas waktu. Jadi untuk akun basic ini waktunya Bapak Ibu hanya 14 hari ke depan. Seperti itu. Jadi hanya 14 hari. Jadi 2 minggu Bapak Ibu bisa memberikan maksimal PR tersebut. Seperti itu. Setelah cukup, kita bisa langsung tugaskan. Nah kita bisa tugaskan. Nah bisa langsung kita berikan ke classroom. Atau juga bisa kita langsung salin link-nya. Kita langsung berikan ke WhatsApp group. Ini berupa kuis. Sama seperti tadi. Hanya kalau ini nanti yang memainkannya peserta didik sendiri. Jadi kita sebagai guru tidak menjadi yang... Kalau yang tadi kan jadi Bapak Ibu guru yang menjadikan harus memulainya. Seperti itu. Kalau yang mode PR, peserta didik sendiri. Yang bisa memulainya kapan saja. Seperti itu. Itu untuk yang mode PR. Nah selanjutnya bagaimana nih? Di mode PR juga kita bisa yang namanya melakukan... Tadi sudah ya untuk fitur-fitur eksplorasi permainannya tadi sudah. Nah untuk mode PR juga sudah. Selanjutnya kita akan ke laporannya. Bagaimana sih kita akan melihat laporannya. Nah laporannya kita bisa nih Bapak Ibu. Bagaimana sih caranya melihatnya? Kita klik hasil. Kita klik hasil untuk melihat laporannya. Nah tadi ya ini untuk yang tadi kita baru saja mengelai. Kita baru saja kita laksanakan. Dan yang ini kita untuk PR. Nah yang PR tadi ini. Dan tipenya juga beda. Kalau langsung berarti tulisannya langsung. Kalau ini berarti untuk PR. Berarti ditugaskan. Gitu ya berbeda-beda. Nah ini kebetulan saya sudah beberapa kali. Oh ini belum ada yang mode yang lain. Oke. Ini kebanyakan mode-nya langsung semua. Nah kalau yang ditugaskan berupa PR yang ini. Nah ini kita akan melihat nih bagaimana untuk fitur laporannya. Untuk fitur laporannya Bapak Ibu di kuisis ini sangat lengkap. Jadi Bapak Ibu yang biasanya kita itu harus capek-capek analisis sendiri. Kita sekarang tidak perlu lagi menganalisis. Karena apa? Karena di kuisis ini sangat lengkap. Nah Bapak Ibu bisa mengunduhnya. Jika mengunduhnya ini akan berupa Excel. Ataupun Bapak Ibu juga bisa mengunduhnya berupa PDF. Nah kita akan lihat. Seperti ini. Nah apakah terlihat Bapak Ibu untuk ringkasannya? Terlihat. Bapak Ibu bisa terlihat. Bapak Ibu bisa terlihat Ibu. Baik. Di sini ada peringkatnya. Baik. Terima kasih Ibu sudah mengingatkan. Nah di sini Bapak Ibu untuk laporannya. Jadi di sini sudah jelas ya kita bisa lihat nama pesertanya, poinnya berapa, nilainya berapa. Nah kita juga bisa melihatnya. Di sini bisa semua laporan peserta, bisa ringkasan peserta. Nah kita akan pilih yang semua peserta. Yang semua peserta kita bisa lihat di sini Bapak Ibu. Di sini sangat jelas nih tadi Pajak Karya yang pertama dia nilainya 40. Poinnya 4. Benar 4 dari 10. Seperti itu. Dan di sini sangat-sangat lengkap. Nah benar salahnya. Pertanyaannya. Bahkan detik keberapa juga bisa terlihat. Yang terjawab ataupun yang tidak terjawab. Nah bagaimana jika kita lihat di Excel-nya. Kita akan coba lihat ya Bapak Ibu di Excel-nya. Ini untuk fitur laporan yang di Excel-nya. Nah seperti ini Bapak Ibu. Yang Excel-nya ini sangat-sangat lengkap, lebih lengkap dari yang tadi. Seperti itu ya. Nah di sini bisa terlihat benarnya berapa, salahnya berapa. Nah ini jadi kita tidak perlu lagi nih Bapak Ibu menganalisis ya. Karena di sini sudah terlihat sangat jelas jawabannya yang benar, yang salah. Yang merah ini berarti salah ya. Yang hijau ini berarti yang benar. Dan yang warna abu-abu ini seperti yang tadi saya sampaikan. Ini belum sempat terjawab. Seperti itu. Nah untuk nilainya yang mana? Ya ini. Di kuisis memang bentuknya persentase. Nah tetapi ini untuk 40-30 ini nilainya. Seperti itu. Dan ini sangat lengkap sekali Bapak Ibu. Nah di sini kita bisa ngecek bahkan sampai ke peserta didik kita itu mengerjakannya di mana. Nah seperti ini. Bisa di Chrome. Kelihatan Bapak Ibu? Ada yang di browser device, ada yang di OS, ada yang Windows, ada yang di Mac, ada yang browser on device. Jadi semuanya bisa terlihat. Bahkan Bapak Ibu, jika Bapak Ibu memiliki akun SND, itu juga Bapak Ibu untuk kita bisa lihat. Kapan sih peserta didik kita nyontek gitu. Ya malah bisa kelihatan. Nah tapi itu memang di akun SND. Memang di akun yang khusus. Bahkan di akun fitur super pun juga belum bisa gitu ya. Jadi itu khusus untuk adanya di akun SND. Jadi kita bisa lihat seberapa anak itu nyontek atau buka tab atau apa itu bisa terlihat. Seperti itu. Sampai sini dulu Bapak Ibu, sampai ke fitur laporan. Apakah mungkin bisa dipahami atau mungkin ada yang mau bertanya sebelum saya lanjutkan? Mantap Bu. Cukup jelas Bu. Ya oke baik. Saya akan lanjutkan ya Bapak Ibu. Nah selanjutnya, kalau tadi kita sudah memainkan secara mode PR dan juga mode langsung. Nah selanjutnya, tadi juga kita sudah eksplorasi dengan berbagai laporan. Selanjutnya, kita akan mencoba mode review. Nah review itu apa sih Bapak Ibu? Nah kalau dulu namanya review, kalau sekarang itu namanya uji coba. Kita akan klik ya. Seperti contohnya ini nih. Saya akan coba yang ini. Saya akan menguji coba. Nah ini adalah namanya sekarang review. Nah kita akan coba, klik uji coba ini. Untuk apa sih uji coba ini? Ini kita bisa mereview atau mencoba permainan sebelum kita berikan kepada Anda. Yes, ya Mas bisa. Kita akan coba terlebih dahulu. Bagaimana? Nah kita akan mulai nih Bapak Ibu. Nanti di peserta didik kita, inilah tampilannya seperti ini kurang lebih. Gitu ya. Nah kita juga bisa memberikan meme. Nah kita bisa menonaktifkan atau mengaktifkan memenya. Waktunya juga kita bisa diaktifkan atau tidak diaktifkan. Bahkan temanya pun bisa kita ubah-ubah. Seperti itu. Nah kita akan mulai nih mode reviewnya. Kita akan mulai mode reviewnya. Nah ini sama seperti halnya tadi Bapak Ibu mau memulai permainan. Karena memang mode review ini sama seperti kita akan mencoba ke peserta didik. Gitu ya ke siswa-siswa. Ini harus kita jawab. Harus kita sama seperti nanti peserta didik rasakan. Nah ini terus seperti ini pokoknya Bapak Ibu coba. Ini adalah mode review. Sebelum kita berikan ke peserta didik, kita cek dulu nih. Nah karena kita juga Bapak Ibu ketika kita mau mengambil sebuah soal atau apapun itu. Silahkan Bapak Ibu untuk jangan langsung diambil plek-plek gitu ya. Nah khawatirnya nanti mungkin di dalam soal itu mungkin ada juga yang tipu atau mungkin ada yang salah jawaban. Jadi mode review ini adalah salah satu cara untuk Bapak Ibu bisa mengecek apakah soal yang Bapak Ibu buat itu sudah betul atau masih ada yang salah. Seperti itu. Cek dan recek ya Ibu Nina. Ya betul sekali Ibu Sri. Jadi kita jangan langsung tiba-tiba plek-plek gitu ya. Kita jangan ATP gitu ya. Ambil terus langsung kita ambil plek-plek gitu ya. Tapi kita harus ATM gitu ya. Ambil terus kita cek dulu gitu secara mandiri. Kita cek-cek dulu gitu. Inilah gunanya untuk mode yang review. Seperti itu. Nah selanjutnya setelah di mode review ini kita akan coba nih Bapak Ibu. Kalau tadi kita udah di mode review juga kita bisa menggunakan ketika Bapak Ibu mungkin anak-anaknya tidak membawa handphone. Di samping mungkin mode kertas yang sekarang memang lagi nge-hits banget ya Bu Sri ya. Di mana-mana pokoknya itu mode kertas. Karena memang ini adalah salah satu fitur terbarunya dari kuisis yang sangat-sangat digandungi oleh kita. Bapak Ibu guru gitu ya karena memudahkan sekali karena ada beberapa sekolah yang mungkin tidak mengizinkan untuk membawa handphone. Nah solusinya ada di mode fitur kertas ini. Nah salah satunya juga selain fitur kertas saya juga akan memberikan yaitu flashcard atau kartu cepat. Nah biasanya ini juga saya berikan kepada peserta didik apabila peserta didik tidak diperkenankan untuk membawa handphone. Kliknya sama seperti tadi Bapak Ibu uji coba atau review. Lalu kita klik kartu cepat atau flashcard. Nah disini nanti kita berumpa slide gitu ya. Kita tampilkan kepada peserta didik kita. Lalu kita minta peserta didik kita untuk menjawab gitu ya. Kita ayo anak-anak silahkan jawab. Perubahan wujud benda dari cair menjadi padat pada saat pembuatan es batu disebut apa nih kira-kira gitu ya. Biarkan peserta didik kita, murid-murid kita menjawab. Nah setelah itu yuk kita coba lihat nih kita cek betul nggak ya jawabannya gitu ya. Kita balik nah wah ada yang betul ada yang salah. Nah seperti itu. Ini adalah salah satu cara juga selain tadi fitur terbarunya mode kertas. Ini yang dulu sebelum adanya fitur terbaru yang mode kertas ini yang saya gunakan gitu ya. Karena ini anak-anak bisa menulisnya gitu. Bisa menulisnya di buku tulis mereka lalu nanti kita langsung review gitu. Atau bisa langsung lanjut gitu ya. Nah sekarang yang kedua bagaimana nanti kita langsung balikkan. Betul nggak jawabannya gitu. Itu adalah salah satu alternatif saja Bapak Ibu ketika Bapak Ibu menggunakan kuisis. Di samping Bapak Ibu bisa memberikan mode PR, bisa juga memberikan secara langsung, bisa juga melalui mode review, dan juga mode flashcard seperti itu. Ada pertanyaan Bapak Ibu untuk cara menggunakan fitur untuk kita berikan kepada peserta didik? Atau kepada siswa-siswi kita? Izin bertanya Ibu boleh? Ya boleh sekali Pak. Silahkan. Pertanyaannya ini mungkin udah terlambat atau bagaimana? Tapi nggak apa-apa, kalaupun nanti terlambat, mohon maaf dikatakan panitia atau narasumber, entah dibahas pada sesi berikutnya. Nggak apa-apa ya, biar jangan terlewatkan. Saya khawatir. Baik, silahkan Pak. Sebelumnya saya perkenalkan diri, saya Saparuddin Marpaung, guru SMA, guru bahasa Inggris dari kota Tanjung Balai, Sumatera Utara. Horas Ahoy. Jadi Alhamdulillah saya sudah menggunakan aplikasi kuisis ini sudah lebih dari tiga tahun saya pikir. Alhamdulillah, tapi masih tetap akun basic. Kemarin ada diberikan katakanlah pilihan akun super dengan cara kita memberikan soal atau menyebarkan kepada peserta lain. Sempat saya lakukan. Jadi saya berharap juga kepada tim, katakanlah tim trainer atau penyelenggara atau pengembang apalah istilahnya, agar bisa memberikan akun super kepada kami sebagai peserta ini, yang dikatakan di room ini. Kalau dengan cara cuma-cuma pasti agak sulit, pastinya saya yakin. Dengan harga yang relatif terjangkau atau dengan teknik yang lainnya. Misalkan kami menyiapkan tugas, lalu diberikan akun super selama enam bulan atau setahun atau bagaimana. Itu yang pertama. Yang kedua, saya memang setuju dengan yang disampaikan oleh Narasumber. Kita harus melakukan review, mode review sebelum kita memberikan soal kepada siswa. Pengalaman saya, dulu saya sering comot-comot dari telepon. Saya comot soalnya seperti itu. Nah ternyata seolah waktu ditampilkan, pada waktu pembahasan, soalnya itu salah kuncinya. Jadi saya malu sendiri. Jadi yaudah saya untuk ke depannya sebelum saya berikan kepada siswa, saya nggak mau comot semua tapi saya baca kembali. Saya edit kembali. Dan saya pikir seperti ini juga. Sekarang kan teknologi sudah canggih. Artinya siswa-siswa juga sudah tahu mereka membuat akun ini. Jadi kalau kita buat dalam bentuk PR Homework atau yang lainnya, mereka juga bisa cari kuncinya sendiri. Dari Google sekarang kan diketik saja, dikopi, paste, langsung dia sudah nampak ininya. Jadi memang kita lebih dituntut untuk membuat soalnya yang terbaru dan juga mengacak jawabannya atau bagaimana supaya mempersulit siswa, mempersulit dalam arti bukan membuat mereka kewalahan tapi meminimalisir tingkat kecurangan yang mereka berikan. Saya pikir itu. Pertanyaan yang juga saya berikan, yang kedua ini pertanyaan, untuk akun standar itu kan diberikan bisa menyisipkan gambar. Tapi jumlah gambarnya itu terbatas. Kemarin saya buat 15 soal, hanya 10 gambar yang boleh tersisip. Jadi saya mau juga kepada pihak trainer, saya tetap juga ke pihak penyelenggara pengembang, kalau memang mau diboomingkan lagi, saya bilang bahasanya kuisis ini, diberikan kemudahan-kemudahan yang lebih kepada peserta kami, guru-guru tentunya, kepada kita semua. Bagaimana menyisipkan gambar itu bebas sebanyak-banyaknya kepada akun standar. Dan yang terakhir, saya tidak bisa menyisipkan gambar dan suara bersamaan. Karena sebagai guru bahasa ini agak penting bagi kami. Kami tampilkan gambar, lalu diberikan suara untuk ujian listening, lalu siswa menjawab opsi ABCD-nya. Jadi kalau yang di akun pro itu, akun super yang berbayar, hanya boleh kalau gambar, gambar saja. Kalau suara, suara saja. Kalau dia bersamaan, ada gambarnya dan ada disisipkan suaranya, saya pikir belum. Atau mungkin bisa nanti dikasih penjelasan, pencerahan. Mohon maaf jika... Oh, satu lagi terakhir pertanyaannya. Yang terakhirnya, berakumulatif. Mengenai yang Ibu jelaskan tadi, warna-warna yang dideteksi atau yang terlihat pada tampilan sesudah siswa menjawab. Ada sebagian siswa bertanya seperti ini. Nilai saya lebih tinggi, tapi ranking saya di bawah. Jadi kemarin saya jawab saja kepada siswa ini berdasarkan cepatnya saja dan benar. Begitu saja jawaban saya. Saya tidak tahu apakah ini jawaban benar atau tidak. Hanya alternatif guru katakan, supaya di depan siswa jangan kita tidak tahu apa-apa. Tapi siswa mengatakan, kok seperti itu Pak? Padahal saya kan tinggi nilai saya. Seharusnya kan yang tinggi nilainya yang teratas. Juga ada yang bertanya, ada warna, tadi sudah Ibu katakan ada penjelasan tadi, saya sudah ditangkap warna kuning. Warna biru bagaimana? Ada yang warna biru. Kalau merah kan salah, hijau benar. Warna ungu, warna ungu ya Pak ya. Warna ungu itu sama seperti secara menjawab sebanyak tiga kali atau empat kali, itu berturut-turut cepat. Oke, karena anak-anak sekarang kritis. Saya pikir apa warna-anak tinggi itu Pak? Untuk yang tadi, saya langsung jawab ya Pak Safrudin. Terima kasih pertanyaannya. Sangat bagus sekali. Jadi untuk yang pertanyaan yang pertama, itu untuk akun super. Insya Allah nanti ketika Bapak mengikuti kegiatan ini dan akan mengimbaskan, akan dilanjutkan, maka insya Allah nanti akan mendapatkan akun super. Alhamdulillah. Tapi untuk bulannya mungkin tidak sebanyak seperti yang tadi Bapak sebutkan. Pastinya, pastinya. Dan mungkin bisa juga Bapak nanti menggunakan mode referensi, fitur referensi, dan nanti Bapak silahkan berikan kode referral Bapak ke siapapun, nanti insya Allah Bapak akan akumulasi, akan mendapatkan menjadi akun super. Itu mungkin salah satu alternatif. Dan selanjutnya yaitu untuk yang terakhir tadi, pertanyaan yang terakhir dulu, tadi sudah ya Pak ya. Lalu pertanyaan apa lagi Pak? Saya saking banyaknya saya lupa nih Pak. Ini apa, di akun standar gambarnya terbatas. Untuk akun standar itu, memang gambar itu memang hanya dibatasi 10 gambar ya Pak ya. Tetapi Bapak bisa menggunakan alternatif lain, yaitu dengan cara Bapak men-save atau menyimpan, menyimpan foto ataupun gambar yang Bapak ambil dari Google ke laptop terlebih dahulu. Jadi dia bukan online ya Bu ya? Saya potong ya bukan online ya? Yes, betul. Bapak, kadang saya males gitu kan, hanya tinggal ketik kata kuncinya, apalagi bahasa Inggris tanflying, oh pas gambar pesawat yang muncul. Gitu kan sih, muncul gambar laut. Kalau ada yang mudah, ngapain mesti dipersulit gitu ya Pak ya? Ya, ini tadi Bu ya, boleh diteruskan ke pengembang juga, gambar dan suara bersamaan. Baik, untuk gambar dan suara, itu memang kalau untuk di akun basic itu belum bisa, karena memang untuk akun basic ini belum bisa menggunakan audio. Tetapi di akun super itu sudah bisa suara dan juga gambar secara bersamaan. Secara bersamaan sudah bisa ya Bu ya? Ini saya coba. Ini saya mungkin ada ini, tapi apakah bisa dibuka gitu ya? Ini kebetulan saya juga masih pakai akun basic, kalau yang akun super setahu saya bisa Pak. Nanti kita coba ya Pak ya? Bapak ya, terima kasih. Kita coba untuk yang kita... Terima kasih, kita kasih kesempatan yang lain, dan teruskan Ibu, saya sangat mengikutinya menyimak. Terima kasih. Terima kasih Pak Safruddin ya, nanti saya akan demonstrasikan bagaimana audio dan juga gambar secara bersamaan. Bagaimana saya lanjut dulu ya Bapak Ibu ya, supaya nanti mungkin tidak lupa nih materinya, nanti untuk pertanyaan bisa nanti kita di akhir gitu ya. Seperti itu. Oke, sekarang saya akan lanjut bagaimana cara mengimport Bapak Ibu, mengimport dari Google Form. Pastinya Bapak Ibu semuanya di sini sudah tahu ya, kalau kuisis itu sudah bekerja sama bukan hanya saja dengan Google Form, bahkan sekarang sudah bekerja sama dengan Canva. Nah nanti di malam, di jam 7, silakan Bapak Ibu bisa langsung simak bagaimana cara integrasi Canva dengan kuisis. Silakan di Revo, itu bisa Bapak Ibu bisa saksikan secara langsung. Nah saat ini saya akan mengintegrasikan bagaimana sih kita ambil soal-soal yang Bapak Ibu sudah miliki di Google Form, lalu kita akan integrasikan ke kuisis. Nah caranya cukup mudah Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu klik buat. Nah selanjutnya, di sini langsung ada nih Bapak Ibu pilihan, langsung ada pilihan Google Form. Kita langsung klik saja Google Form, nah kita diarahkan kepada pilihan. Silakan Bapak Ibu mau pilih yang mana, yang Bapak Ibu memiliki soal di Google Form-nya. Nah contoh ya, saya akan pilih salah satu, dan ini tidak perlu sama, pun tidak apa-apa ya Bapak Ibu ya, tidak perlu sama email Classroom atau Google Form dan juga soal akun kuisis dan juga akun Google Form-nya tidak perlu sama pun bisa, gitu ya. Nah ini sudah ada nih tugas-tugas yang ada di Google Form yang sudah pernah saya buat. Ini saya akan coba pilih salah satu, contohnya ini yang paling atas. Nah setelah kita pilih, langsung kita selek ya Bapak Ibu. Nah kita akan importing content, mungkin ini memang membutuhkan waktu yang cukup lama, tergantung daripada signal masing-masing internet. Seperti itu. Kita akan tunggu. Mungkin sambil menunggu. Oke, Alhamdulillah sudah berhasil. Nah 45 soal Bapak Ibu sudah langsung masuk ke kuisis kita. Jadi kalau Bapak Ibu memiliki soal-soal yang ada di Google Form, silakan jika ingin diintegrasikan atau dipindahkan ke kuisis, itu bisa secara langsung. Di sini sudah ada, mau soal pilihan ganda, mau soal isian juga bisa. Seperti itu. Ini sudah bisa langsung. Nah mungkin karena di Google Form itu kan ada seperti ini ya Bapak Ibu. Nah karena saya ada nama, ada pilihan kelas, dan lain sebagainya. Ini bisa mungkin nanti Bapak Ibu hapus. Bisa Bapak Ibu hapus. Kalau misalnya Bapak Ibu tidak dibutuhkan. Sudah, bisa langsung setelah itu sudah. Ini sudah menjadi kuis kita nih. Yang tadi. Nah ini dia. Sudah langsung jadi kuis kita. Saya sudah punya 45 pertanyaan. Nanti kalau misalnya Bapak Ibu tidak butuhkan, yang seperti tadi, saya menambahkan ada nama lengkap. Ini kan kita nggak butuh ya Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu bisa hapus. Hapus saja. Nama, lalu kelas, gitu ya. Nomor absen, yang lain-lainnya. Itu silakan Bapak Ibu bisa hapus, gitu. Selebihnya untuk langsung saja ke soal. Seperti itu. Sudah, sudah cukup. Kita langsung bisa simpan. Nah kita juga bisa menambahkan gambarnya. Sampai sini Bapak Ibu untuk import dari Google Form ke kuisis, gitu ya. Cukup untuk materi saya. Mungkin ada pertanyaan, Bapak Ibu? Maaf, Bu Linda, itu Pak Sahrir. Silakan, Pak Sahrir. Oh, iya. Pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak Sahrir. Silakan. Selamat sore. Salam hormat dan salam kenal kami dari Indonesia Timur, Bu. Tepatnya di Provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Boneh. Terkait tadi, mungkin saya terlewat, tadi pemaparan Ibu Sri itu sangat gamblang tadi di awal. Alhamdulillah kami bisa menangkap apa materi yang Ibu Sri tadi sampaikan. Namun di sini saya mempunyai kendala, Bu, yaitu dalam hal durasi waktu. Durasi waktu setiap soal itu, Bu. Jadi, sudah berapa kali saya coba itu, durasi waktu yang ada itu. Artinya baik yang saya buat, quiz yang saya buat sendiri, maupun quiz yang saya ambil atau teleportasi dari yang telah dibuat guru lain. Itu saya mau edit. Saya mau edit durasi waktu soalnya, Bu. Secara umum, keseluruhan langsung. Dia itu limit di 1,5 menit saja, Bu, soalnya. Ya, padahal harusnya 15 menit, ya? Ya, bisa, Bu. Saya coba ambil yang tengahnya, saya coba ambil 2 menit. Kayaknya akun saya nggak bisa. Misanya hanya sampai 1,5 menit. Jadi, saya yang awalnya mungkin kendalanya karena saya artinya menjiplak, teleportasi, ambil dari soal dari guru lain. Saya coba buat soal sendiri. Terus saya edit dia punya waktu, durasi waktu itu. Tetapi yang tertinggi, Bu. Dia nggak mau di 2 menit. Jadi, saya nggak tahu kenapa sampai hal itu terjadi. Yang kedua, Bu, yang saya mau tanyakan itu tadi sudah disampaikan bahwa yang Bu Sri tadi sampaikan di awal itu materinya kan tentang mengimpor soal secara teleportasi. Dan Alhamdulillah, ini Bu Linda di sesi kedua ini sudah menyampaikan juga cara mengambil soal, mengimpor soal dari Google Form tadi. Dan saya lihat tadi juga di situ tadi ada selain Google Form, bisa juga dari Google Docs ya, Bu Linda? Itu untuk presentasi interaktif itu juga boleh. Iya, Bu. Terus kalau yang Excel, Bu, kayaknya itu kan bisa inkor soal dari Excel juga, Bu. Iya, bisa. Bisa, Pak. Nanti untuk saat ini memang materi saat ini memang belum masuk, tapi nanti saya akan berikan videonya di YouTube saya. Kebetulan saya pernah buat. Nanti Bapak bisa coba. Nanti akan saya share di Facebook. Jadi saya fokus di pertanyaan pertama tadi, Bu. Entah apa penyebabnya sampai waktu itu saya tidak bisa. Padahal akun saya punya itu sudah, Alhamdulillah, sudah super, Bu. Baik. Kalau seperti itu, Pak, nanti silakan Bapak kirimkan email Bapak yang Bapak gunakan untuk kuisis itu ke saya. Nanti biar saya informasikan ke tim kuisis besar. Mungkin saya bisa minta tolong untuk bisa share screen sebentar, Bu. Oh, iya, silakan. Saya minta izin, Bu. Silakan, Pak. Silakan, Pak. Silakan, Pak. Ya, ya, Pak. Ini. Apakah sudah muncul, Pak? Belum, Pak. Belum, Pak, Sarir. Belum. Saya sudah izin. Saya coba, Pak. Saya screen. Sudah muncul, Pak. Sudah, silakan. Saya perlihatkan saya punya akun. Iya, sudah super. Sudah super, Pak. Tapi saya heran. Kenapa ini? Ya, coba, Pak. Ya, saya lihat di kuisku, Bu. Ini saya pernah baru-baru ini. Minggu yang lalu saya buat di sini. Mungkin coba langsung. Langsung buat baru saja. Coba, Pak. Saya buat baru, Bu. Iya, boleh. Buat baru. Mau edit ini juga nggak apa-apa sih. Edit juga nggak apa-apa. Ya, ya. Untuk mempercepat, Bu. Saya ambil saja yang langsung. Jadi, seperti ini. Ini kan waktunya ini. 1,5 menit saya mau. Ya. Sekarang di-edit. Ya, tunggu. Saya coba edit dulu, Bu. Iya, ya. Tunggu, Pak. Jangan diganggu dulu, Pak. Mungkin, Bu. Mohon bersabar, karena kayaknya jaringan. Jaringan kami juga. Nah, seperti ini, Bu. Ini kan untuk mengubah secara umum. Sini sekaligus itu yang ada 20 soal, Bu, kan bisa ambil di sini. Yang ini, Bu. Otomatis biasanya kalau yang awal itu, kita ubah di sini, otomatis di sini semua ngikut, Bu. Ini tetap tidak berubah di sini. Kalau Bapak klik. Coba Bapak klik yang itu, yang satu setengah menit. Kalau yang satu setengah menit ini, yang satu soal untuk saya ubah durasinya, Bu. Dua menit. Ini saya jadikan dua menit. Dia tidak mau juga, Bu. Tapi kalau seperti ini, kalau seperti ini, Bu, saya turunkan, sumpah satu menit, dia berubah. Dia berubah ini. Bisa langsung perubahan untuk semua. Jadi 20 soal itu bisa langsung berubah semua, Bu. Tapi kapan saya mau kembalikan lagi ke satu menit? Ke 15 menit, coba, Pak. Maaf, ke 15 menit. Bisa tidak? 15 menit, Bu. Ini saya coba. Jangan kan 15 menit, Bu. Dua menit saja dia tidak mau. Jadi dia limitnya hanya di 1,5, Bu. Baik, Pak. Boleh saya kasih tanggapan sedikit. Boleh. Boleh, Pak. Pengalaman saya juga, ini saling berbagi. Sama seperti yang disebutkan, Pak Pak ini nih, yang dari timur ini. Tapi saya coba tekniknya seperti ini. Dua menit, jangan langsung ke 15 menit. Tapi ke dua menit setengah dulu, ke tiga menit dulu, baru nanti ke 15 menitnya. Coba dicoba. Ini saya perhatikan, Pak. Ini dari 30 detik saja. Dia bisa berubah. Tidak apa-apa, Pak. Mungkin untuk mempersingkat waktu juga, Pak. Sudah bertemu. Terima kasih, Pak. 1,5. Ya, 1,5 dia mau, Bu. Jadi maksimal 1,5. Maksimalnya 1,5, Bu. Nanti Bapak Sarir langsung saja berikan alamat emailnya, biar nanti tim teknis, karena mungkin namanya juga aplikasi ya, berupa web gitu ya, khawatirnya mungkin ada beberapa yang mungkin terdela. Seperti itu. Jadi nanti kami bisa langsung berikan ke tim Kuisis Pusat, supaya nanti bisa ditindak lanjut. Bapak nanti berikan saja langsung alamat email akun Kuisisnya. Seperti itu ya, Pak Sarir ya. Makasih banyak, Bu. Ya, sama-sama. Baik, sama-sama. Saya mungkin akan lanjutkan, menginformasikan kepada tadi pertanyaan yang akun super, bagaimana untuk video dan audio ya, audio dan gambar menjadi satu. Seperti itu ya. Saya mungkin akan sedikit menginformasikan. ini contoh saja. Oke. Oke, saya buat saja. Saya akan tambahkan gambar. Ini contoh saja ya. Oke. 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 Oh iya, betul ya. Harusnya bisa nih. Bentar, bentar. Bentar. Sebentar. Hapus, Ibu? Iya, iya. Ini enggak mau hapus dia. Bentar saya ulangi. Iya. Oh ini akun sekolah dan listrik ya? Iya. Saya coba dulu. Oke, saya coba tes gitu ya. Ini ada. Rekam. Masukkan. Ya, maunya dia audio. Yes, betul. Jadi emang yang bisa untuk secara langsung itu. Jadi memang pilihannya hanya satu-satu ya. Audio satu, gambar satu. Jadi kalau secara langsung itu memang. Secara bersamaan ya, Bu? Secara bersamaan, iya. Dia tidak mau. Bolehlah nanti dari tim pengembang mungkin untuk memperbaiki semakin lebih sempurna lagi untuk kuisis ini. Karena untuk materi listening bahasa Inggris sangat membantu. Ya, baik. Mungkin bisa nanti Bapak gunakan yang model video mungkin ya. Kalau Bapak mau secara bersamaan. Karena memang kalau video itu kan bisa ya berupa gambar dan juga audio. Jadi mungkin untuk alternatif, tidak hanya gambar, tapi Bapak mungkin bisa tampilkan video. Kalau video kan jadinya dua-duanya ya. Bisa gambar dan juga audio terlihat. Mungkin itu makanya kenapa di kuisisnya tidak ada gambar ataupun secara bersamaan gambar dan juga audio. Karena di video ini sudah ada dua-duanya. Mungkin ini menurut persepsi saya. Seperti itu. Tapi nanti akan saya sampaikan. Terima kasih. Ada pertanyaan lagi Bapak Ibu sebelum materi saya? Alhamdulillah sudah selesai, sudah cukup materi saya. Dua lagi Ibu Linda, Pak Ihrul dan Bu Asriya. Silahkan. Pak Ihrul dulu. Silahkan. Silahkan Pak Ihrul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari SMPM Badi Satu, Makassar. Kemudian yang mau saya tanyakan, ketika kita menggunakan kuisis untuk penggiasiabilitas, ada tidak fasilitas yang disiapkan? Terutama yang masalah pendengaran. Mohon maaf Pak, kurang jelas apa tadi? Apakah ada fasilitas yang disiapkan oleh aplikasi kuisis tersebut untuk seorang siswa yang mengalami gangguan pendengaran? Oh, gangguan pendengaran. Memang untuk belum ya Pak Ihrul, untuk saat ini memang untuk yang gangguan pendengaran memang saat ini belum. Tapi karena kan harus mengelalui suara ya, mungkin bisanya hanya melalui dibaca, atau mungkin juga bisa melalui yang lain selain mode suara. Mungkin bisa di alternatif di video, ataupun di langsung secara kita membaca, seperti itu. Itu sih Pak. Suaranya putus-putus Pak. Pengaturan bagi sistem, teks dibaca oleh sistem. Maksudnya itu apa? Aduh Pak Ihrul, maaf. Suaranya putus-putus Pak Ihrul, tidak terdengar, maaf. Iya. Maksudnya itu ada pertanyaan, disitu munculkan bahwa sistemnya membaca. Tulisan dibaca oleh teks. Tadi kan diperlihatkan tampilan, ada tampilan disitu. Dia munculkan ketika dia sebagai dicoba, ada muncul setting disitu. Saya lihat, teks dibacakan oleh sistem. Oh itu. Iya, kalau itu, jadi memang bisa dibaca. Jadi, nah ini teks dibacakan oleh sistem. Jadi ini untuk read aloud. Jadi ini sistem yang membacakan. Gitu, jadi tetap harus mode pendengaran. Jadi kalau mohon maaf untuk yang, mungkin ini untuk siswa-siswi yang belum bisa baca gitu ya. Kalau untuk yang belum bisa baca, mungkin bisa teksnya itu dibacakan otomatis. Tapi kalau untuk yang terkendala dengan pendengaran, sepertinya ini belum tepat. Lebih mungkin tepatnya kepada membaca secara langsung gitu loh. Karena kalau ini, teksnya dibacakan otomatis. Seperti itu. Iya, karena saya bertanya. Karena biasa kan ada siswa malas membaca. Dia senangnya mendengar. Nah, oh iya. Kalau itu bisa. Kalau itu bisa. Kalau itu bisa. Kalau ada kandala dengan yang memang ada siswa yang malas membaca gitu ya. Maunya mendengar, ya itu bisa. Silahkan menggunakan mode ini. Ini namanya read aloud. Jadi, sudah otomatis dibacakan oleh kuisisnya. Jadi, saya contoh ya. Bisa kita setting, bisa cepat, bisa juga lambat, bisa juga normal. Nah, kita akan coba mulai. Jadi, kita nggak perlu lagi kita membaca. Tapi mereka yang bacakan otomatis. Itu dia tadi, Pak. Oke, cukup ya. Tapi itu dia tadi. Suaranya memang, oh itu bahas tuh. Ini padahal saya udah berimu bahasanya bahasa Indonesia. Tapi memang bahasanya ya yang keluar adalah masih orang luar gitu. Jadi, memang masih kurang jelas kalau menurut saya gitu. Itu Pak Hairil, semoga membantu. Ada lagi? Pak Hairil, semoga membantu. Bisa, saya mau tanyakan, Pak. Mbak, saya coba aplikasi alas 15 menit. Ya. Kalau di aplikasi alas 15 menit, bisa coba. Putus-putus. 15 menit. Saya coba tadi aplikasi pengaturan waktu di basic. Langsung 15 menit, bisa. Iya, Pak. Mohon maaf, Pak. Saya jujur tidak mendengar suara Bapak dengan jelas. Ya, boleh di-chat, Pak. Saya coba di-chat saja, Pak. Dan disampaikan sama Bapak. Ya. Sehari, ternyata itu kalau basic bisa langsung ke waktunya. Basic waktu sampai 15 menit, bisa, Pak. Tadi saya menggunakan akun basic. Bisa sampai 15 menit untuk waktu. Yang selalu langsung semua bisa. Tapi karena kita yang kan tidak bisa uji coba. Tadi sebelum pakai akun super, saya pakai akun basic, Pak. Ini saya coba lagi ya. Itu karena tadi saya mau mencoba yang tadi Pak Safrudin sampaikan mengenai audio dan juga gambar. Nah, ini saya menggunakan akun yang basic ya. Bapak bisa lihat di sini akun dasar. Saya bisa mengganti yang tadi disampaikan, yaitu waktu bisa sampai 15 menit. Nah, ini dia. Waktu saya 15 menit. Maksimalnya. Oke, ada lagi Bapak-Ibu pertanyaan? Oke. Terima kasih Pak Airul, Bu Asriah. Terima kasih Pak Airul. Ada lagi yang lain? Bu Asriah, Bu Linda. Bu Asriah, silakan. Silakan, Bu Asriah. Belum dinyalakan mikrofonnya, Bu Asriah. Ya, silakan, Bu Asriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Linda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Linda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ibu langsung saja. Mohon maaf, ini sebenarnya saya telat karena baru pulang dari sekolah. Sampai di rumah saya lihat, ternyata sudah mulai Zoom-nya. Saya buka. Jadi, pertanyaan saya di sini untuk, karena telat, saya mau tanya tentang link untuk menampilkan layar seperti itu. Kemudian, apakah punya akun untuk menampilkan layar atau tidak? Itu saja, Bu. Menampilkan layar? Iya. Maksudnya layar apa, Bu? It's top, ya. Layar apa? Layar di laptop untuk membuka kuisis ini. Langsung saja, Ibu buka web kuisis-nya. Bisa langsung ditampilkan kepada peserta didik menggunakan proyektor. Jika Ibu Asria mau menggunakan di laptop. Seperti itu. Nanti langsung tampilannya di kuisis.com. Nanti mungkin Ibu untuk memulainya. Bagaimana caranya Ibu bisa nanti lihat kembali putaran yang dari awal, ya. Nanti ada rekamannya kok, Bu, di YouTube kami. Nanti akan tim share di WA Group. Seperti itu, Ibu Asria. Terima kasih, Bu Linda. Sama-sama, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah cukup, Pak Deddy? Ya. Sudah cukup, ya? Oke. Sudah lagi? Bu Dian, ini bagaimana ya? Oh, ya. Siap-siap. Silakan, Bu Dian. Sudah lagi. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Coach. Ini saya mau nanya. Saya memang sudah punya akun. Mungkin sudah satu tahun ini. Jadi, saya mau tertarik, ya, Coach, untuk punya akun super. Cuman, apa namanya itu kan, itu ada pakai bayar, ya? Saya sudah coba lihat itunya, caranya untuk melakukan pembayaran. Cuman aman enggak kira-kira, Coach? Karena kan itu enggak salah dimasukkan nomor kening, ya? Atau karun, apa, gitu. Yes. Nah, itu kemana. Siap, siap. Terima kasih, Bu Dian. Nanti mungkin kami akan bantu, jika memang Bu Dian mau. Nanti kami langsung berikan nomor tim yang memang dari kuisisnya langsung. Jadi, Ibu bisa langsung hubungin ke sana. Atau mungkin Ibu juga mau melalui kami, super trainer, juga bisa. Nanti kami bantukan untuk tindak lanjut ke kuisis pusat, gitu. Insya Allah sih aman, Bu. Kalau misalnya Ibu webnya memang benar-benar dari kuisis. Tapi kalau misalnya Ibu mau lebih aman, mungkin nanti bisa kami langsung berikan kontak person-nya. Jadi, itu akan lebih aman karena sudah pasti, ini ya, memang dari tim kuisis pusat, gitu. Nanti Ibu japri saja ke saya. Nanti saya langsung tindak lanjut ke kuisis pusat. Gitu, Bu Dian. Oke, terima kasih, Coach. Sama-sama. Apakah ada lagi? Oke, cukup ya, Pak Deddy. Materi saya juga, Alhamdulillah, sudah selesai. Mungkin itu saja, Bapak-Ibu. Mohon maaf jika mungkin saya bicaranya terlalu cepat. Mohon maaf juga, mungkin masih ada kurang-kurang. Jika ada yang mau ditanyakan, selepas ini mungkin Bapak-Ibu bisa tanyakan via WA Group. Bisa juga japri, boleh ke saya, Pak Deddy, atau ke Busri. Saya mohon izin, terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak Deddy. Oke, mode flashcard. Ini ada pertanyaan, bisa di-print out atau tidak. Untuk mode flashcard ini bisa, Bu. Tapi mungkin lebih di-capture ya. Tapi kalau langsung dari situnya tidak bisa. Nanti kalau Ibu mau print, itu dari mode langsung ada print out-nya. Ada mode khusus untuk print. Tapi kalau dari flashcard ini, itu memang belum bisa. Kalau Ibu mau print, itu hanya dari sini. Cetak kuisnya secara langsung. Yang ini ya. Jadi Ibu bisa langsung, nah seperti ini. Tapi untuk mode flashcard, itu memang belum bisa di-print. Jadi alternatif satu-satunya adalah Ibu dengan cara meng-capture-nya, baru Ibu print. Gitu aja. Itu aja dari saya Ibu atau Bapak. Oh Ibu ya, Ibu ngerti ini. Oke, sama-sama Ibu. Saya kembalikan kepada Deddy. Terima kasih Bapak-Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-Ibu sebetulnya ini udah lewat dari kontrak belajar kita ya sampai jam 15. Alhamdulillah banyak sekali pertanyaan. Dan ada materi lagi sebetulnya. Apakah diizinkan? Dilanjutkan sedikit aja Ibu, sekitar 10 menit. Lanjut Pak, soalnya lama datang. Oke. 10 menit saja Ibu ya untuk fitur berikut ini. Ya baik, Bapak-Ibu sekalian. Ada tiga hal lagi. yang kita sampaikan. Oh, saya di mana ya? Bentar. Oh, udah dia. Saya pakai dua akun. Jadi, tadi terputus. Satunya bingung. Baik. Ada import Google Sheet, Magic Wizard, teleportasi, kemudian eksplorasi tipe soal baru, menambah media, bebuat soal, dan waktu soal. Untuk yang ini, sepertinya terlalu panjang kalau disampai sekarang ya, Google Sheet dan Magic Wizard. Insya Allah besok kita sampaikan. Kita akan eksplorasi tipe soal baru, Bapak-Ibu ya. Di kuisis. Baik. Eh, udah muncul loh, Belinda ya? Serah-serihnya. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah. Sudah dari tadi berarti. Nah, kita klik kuis. Kita akan eksplor dulu fitur-fitur soal barunya. Nah, Bapak-Ibu, yang sebelumnya mungkin hanya multiple choice, kemudian ini ya, drop, eh, bukan belum ya, belum ada ya, open-ended. Nah, sekarang sudah banyak sekali nih fitur-fitur baru. Dari mulai reorder, match, fill in the blank. Nah, ya, reorder ini berarti menyusun. Match ini berarti menjodohkan, fill in the blank. Ini berarti mengisi di kolom ini kosong ya. Drag and drop, meneret, dan menempelkan. Pertama, match response. Jadi, siswa bisa menuliskan jawaban dengan kesamaan matematika. Kemudian ada juga fitur draw, lalu ada video response dan audio response. Kalau calling sama slide, kayaknya udah sering. Nah, kita coba dulu, Bapak-Ibu, ya, untuk yang reorder. Misalnya, kita buat soal untuk menyusun, ya, susunlah planet terdalam sampai terluar, ya, misalnya nih. Lalu kita Erpurius, lalu ini Venus, Bumi, Mars, dan Jupiter. Nah, sayang sekali, Bapak-Ibu, ya, hanya sampai lima nih, kalau misalnya fitur untuk reorder. Reorder tuh, ya, reorder ini untuk menyusun. Nah, ini kalau di-klik juga sudah ada peringatan, you cannot add, nggak boleh, nggak bisa ditambahin lebih dari lima. Nah, Bapak-Ibu juga bisa menambahkan image. Misalnya di sini, solar system, ya, pakai bahasa Inggris atau tata surya. Nah, kita klikkan di sini untuk membantu siswa menjawab. Nah, sudah bisa diberikan gambar juga. Kalau kita preview, nah, kalau kita preview, ya, soalnya. Nah, ini kita save dulu. Kita save dulu. Nah, lalu kita preview soalnya. Oh, harus di-save dulu, ya. Baik, kita save dulu, ya, soalnya, ya, supaya bisa di-preview masing-masing. Kita save, misalnya ini tata surya. Lalu ini Science, kelas 6. Nah, kita berikan gambarnya yang sudah disediakan. Bahasanya kita ubah menjadi bahasa Indonesia. ini kita play save, ya. Supaya tidak bolak-balik untuk previewnya setelah kita selesai menyusun soal saja, Bapak Ibu, ya. Nah, ini sudah, nih. Untuk soal dari yang terbesar ke yang terbesar. Lalu ada lagi yang match. Nah, match itu artinya menurutkan. Nah, ini match the following. Ini ada dua, ya. Menurutkanlah. dengan misalnya, ya. Semen, misalnya. Nah, lalu kita ini Kurius, misalnya, ya. Venus, misalnya. Lalu ini Bumi, ini Mars, dan ini Jupiter dijodohkan dengan bulan yang dimiliki oleh masing-masing planetnya. ya, kalau ini berarti bulan, ya. Mars, berarti bulannya misalnya, Kalisto, misalnya, ya. Kemudian Jupiter, misalnya, Ganymede. Nah, ini saya tahu ada bulan yang enggak, satu, dua. Nah, ini adalah soal yang berkaitan dengan menjodohkan. Jadi, nanti para siswa akan menjodohkan planet ini dengan bulan yang dimiliki-nya. Oke, ini jadi yang baru, ya. Selain dari yang kita sering pakai. Kemudian, ada juga yang film. Ini berarti posisi uang kosong. Oke, izin ya Bapak-Ibu, ya. Nah, misalnya planet terbesar di tata surya kita adalah nah, disini di lalu kita klikkan answer-nya berarti Jupiter, ya. Jupiter. Nah. Oh, disini dulu ditambahin. Nah, Jupiter. Kalau kita klik disini bisa klik, bisa klik. Oke. Oh, disini berarti dikasih dulu. Maka answer. oh, iya, iya. Dikasih dulu jawabannya disini. Klik disini. Oh, sudah. Berarti sudah saya tambahkan sebelumnya. Nah, jadi Jupiter. Bisa juga pakai dua kemungkinan aja ya. Ada yang pakai huruf J-nya di depan, ada juga yang pakai huruf J-nya di belakang. Seperti itu Bapak-Ibu. Jadi, kita klik disini add an alternative answer. Langsung dikasih jawaban yang benarnya. Nah, seperti ini nih. Jadi, kita bisa memberikan soal isian. Lalu, kita explore lagi disini ada drag and drop. Sudah ya, drag and drop. Belum. Belum ya. Oke. Kalau drag and drop seperti ini nih. Misalnya, bumi. apa ya? Tentang saya biologi nih. Bapak-Ibu misalnya bumi mempunyai bulan nah yang ber musuh untuk misalnya mengendalikan ini ya pasang surut misalnya. Nah, jadi kita akan menambahkan ruang-ruang kosong di satu soal yang nanti akan diisi oleh para siswa. Nah, kita buat dulu kalimatnya seperti ini. Lalu, kita pilih mana yang akan diisi oleh siswa kita. Misalnya, ini bulan. Kita kasih blank. Nah, nanti di sini tuh blank. Tidak akan ada jawaban seperti ini ketika di-privile. Lalu, kita pilih pasang surut. Klik di sini. Nah, mungkin muncul di sini nih tangsang surut. Sama siswa kita nanti tinggal di-drag aja ke soal dan akan menunjukkan jawaban yang benar. Ini maksimal berapa? Maksimalnya lima. Lima pertanyaan. Mohon maaf, tidak bisa terlalu panjang karena memang soalnya juga disesuaikan ya. Baik. Nah, yang drop down. Ya, drag and drop sudah ya. Fill in the blank sudah. Kemudian sekarang drop down. Kalau drop down sebetulnya tidak jauh berbeda dengan yang tadi Bapak Ibu ya. Hanya saja tidak menyeret jawabannya. Tapi kita memilih list yang ada di bawahnya. Contoh. Matahari adalah pusat tata surya. Mempunyai suhu misalnya ya. Suhu se-15 ribu misalnya ya. Raja Kelvin. Begini aja deh. Di intinya ya. Di intinya misalnya. Lalu kita ambil Alhamdulillah. Azam. Lalu kita ambil misalnya disini kata surya nya. Kemudian kita ambil 15 ribunya ya. Nah, Bapak Ibu nanti disini kita bisa memberikan opsi yang berbeda ya untuk mengacak soal tersebut. Misalnya kita kasih disini Merkurius ya. jadi nanti si opsional ini dia akan bisa di apa namanya tuh dikecoh ya siswa kita tuh. Jawabannya tidak akan hanya ada dua tapi bisa juga ditambahkan dengan pengecoh lain misalnya bulan dan lalu ya misalnya seribu Kelvin misalnya. nah oke Halo Bu Sri Iya Pak Boleh dilanjutkan dulu Bu Sri di saya ada Di saya azan dulu Ibu boleh dilanjutkan Kita break dulu untuk adan Lupa Oke Bapak Ibu kita break dulu adan ya Di saya juga sedang adan ini selamat menikmati di saya selamat menikmati di saya Terima kasih. 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 Yang ke-6 ini adalah fitur untuk menggambar. Jadi untuk memberikan gambar seperti ini. Jadi kita bisa mencoret-coret sesuatu. Menyuruh mereka untuk menggambar atau dalam hal ini saya ingin kasih tebak-tebakan. Tebak-tebakan gambar. Perbedaan antara perbedaan antara dua gambar ini apa. Kemudian terakhir, ini open video response Bapak-Ibu. Di fitur super kita sudah bisa memberikan video response. Jadi peserta siswa nanti dia akan bisa memberikan jawaban dengan video. rekam dirimu, rekam dirimu, rekam dirimu misalnya sedang menjelaskan sistem tata surya selama satu menit saja. Di sini dikasihnya sampai 2 menit batas maksimalnya. Jadi nanti para peserta pesantri itu akan bisa, siswa itu akan bisa merekam dirinya sedang menjelaskan. Nanti saya akan share tugas ini ke Bapak-Ibu sekalian. Tolong bisa dikerjakan untuk membuktikan fitur tersebut berjalan atau enggak di masing-masing perangkat Bapak-Ibu. Dan audio response yang tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Linda berkaitan dengan pertanyaan Pak Syafarudin. Buatlah podcast misalnya ya. Buatlah podcast pendek tentang sistem tata surya. Lalu kita berikan waktu misalnya untuk mereka sekitar 2 menit. Ini juga mohon bisa dicoba Bapak-Ibu ya untuk dikerjakan. Merekam video dan merekam audio kita sendiri. Sehingga nanti siswa itu akan ditangkang ya untuk memberikan respons high critical thinking ya. Jadi tidak hanya menjawab pertanyaan saja. Tapi mereka benar-benar memahami apa yang mereka pelajari. Kemudian di sini kita kasih poin ya. Poinnya bisa disesuaikan Bapak-Ibu. Tidak harus satu semua. Oh ini kayaknya 5 deh. Soalnya tidak terlalu sulit ya. Change question point kita kasih 5. Nah lalu ini kayaknya lumayan sulit daripada yang tadi. Nah ini bisa kita kasih poin juga. Misalnya 6 poin. Ini planet terbesar sepertinya tidak terlalu susah. Nah kita kasih 3. Ini juga kayaknya bebuatnya sama deh dengan yang atas hanya drag and drop saja. Nah kalau ini pengecohnya banyak nih. Dan ada 2 jawaban yang benar. Kita kasih poinnya misalnya lebih tinggi ya. Atau sama 6 poin. Nah ini mengasihkan tapi lumayan ya melatih visual kita nih. Kita kasih misalnya 5 poin. Nah ini paling besar poinnya. Karena merekam siswa ya. Merekam diri sendiri nih untuk menjawab pertanyaan. Kita kasih jawabannya misalnya 10 poin. Nah sehingga siswa itu ketika menjawab pertanyaan tersebut akan sungguh-sungguh ya mengerjakannya. Dan ini misalnya kita kasih 7 poin. Oke seperti itu Bapak Ibu. Nah kalau sudah kita save. Nah save-nya di sini ya. Kita save. Oh kita preview nih. Nah kemudian kita preview. Di sini. Nah tadi sebetulnya bisa di preview ya di halaman sebelumnya nih. Kita coba. Nah ini ya. Pakai berhasil. Oke. Nah berarti ini soalnya tentang menjodohkan Bapak Ibu ya. Susunlah planet. Urutannya ya. Urutan. Berarti reorder ini. Mengurutkan. Merkurius. Venus. Mars. Eh Mars lagi. Bumi. Jupiter Mars. Nah kita bisa beat. Kita sabit. Kalau masalah ya. Harusnya emas dulu baru Jupiter. Nah baru disambit. Nah sudah berhasil Bapak Ibu ya. Dan poinnya pun disesuaikan dengan tingkat kesulitan dari masing-masing soal. Kemudian di sini. Nah ini ada poinnya. Kelihatan. Jodohkanlah. Tapi itu di sini bumi ya. Di sini misalnya. Mars. Jupiter. Parvirus. Venus. Nah kita submit. Nah sudah betul semua. Berjalan ya. Nah di sini carilah perbedaan. Berarti kita bisa memberikan respon sesuai dengan warna. Mana yang beda? Oh ini. Satu. Dua. Lalu mana lagi? Nah ini berarti siswa dilatih visualisasinya ya. Oh ini satu. Ini dua. Nah seperti itu Bapak Ibu ya. Penilaiannya seperti apa? Penilaiannya tidak otomatis kalau ini ya. Jadi memang harus dilihat apakah betul atau enggak. Skornya kita sesuaikan. Kemudian ini di drag ya. Di drag. Nah sudah. Kalau betul. Nah dia akan menunjukkan jawaban yang benar. Oke. Sampai. Iya. Nah ini buat podcast Bapak Ibu. Nah di sini ada peringatan allow ya. Allow use your microphone. Jadi di sini kita allow dulu. Baru dia muncul. Mikrofonnya. Lalu klik open audio recorder. Nah di sini kita rekam. Diri kita sedang menjelaskan. Hello. Cek-cek. Nah sudah berjalan Bapak Ibu ya. Sistem tata surya adalah bla 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 bla. Klik. Apakah terekam? Terdengar enggak Bapak Ibu? Nampaknya enggak ya. Karena saya memakai dual mikrofon. Jadi mohon maaf nih ya. Tapi di sini tersimpan nih. Nah kemudian di sini ada. Nah ini ya. Pusat tata surya. Dan ini soalnya tentang ini ya. Tentang diurutkan ke bawah jawabannya. Reorder. Lalu kita submit. Nah. Oke. Soal terakhir tentang ini ya. Tentang video. Nah di sini juga sama. Jadi kita merekam diri kita sedang menjelaskan. Kita allow dulu. Menjelaskan kameranya. Nah nanti dicek Bapak Ibu apakah fitur-fitur tersebut bisa berjalan di perangkat Bapak Ibu di HP. Eh enggak di HP emang enggak bisa ya. Atau belum mencoba sih. Saya juga belum mencoba nih di HP. Kalau di laptop bisa ya. Allow permission. Can't record. Kenapa? Karena kameranya saya pakai untuk nge-zoom. Nah jadi ini enggak bisa dipergunakan ya. Enggak bisa dipraktekan sama kita. Jadi mohon Bapak Ibu nanti bisa mencoba soal ini ya. Di-share sama saya nanti di Google Classroom. Pastikan perangkat Bapak Ibu bisa mempergunakannya. Oke sampai sini saja. Ya pertemuannya sampai sini. Sampai sini saja Bapak Ibu. Ada pertanyaan terakhir. Boleh dibantu di... Sepertinya Pak Safarudin, Pak Deddy. Terima kasih. Saya sangat tertarik kembali untuk tadi penjelasan dari narasumber mengenai tugas anak-anak seperti pembuatan katakanlah proyek video. Ini fitur terbaru. Langsung saja berikan tips-tipsnya. Mohon kepada narasumber agar katakan pemberian tugasnya itu efektif dan mudah juga dikoreksi oleh guru. dan pastinya bisa mengikuti format dari kuisis tersebut. Terima kasih. Ya terima kasih Pak Safarudin. Langsung jawab saja Bu Seri ya. Oke. Jadi untuk keefektifan tersendiri Pak Safarudin ya. Untuk video yang sudah kami lakukan hasilnya itu nanti terekam di kuisis, di rekap, apa di reportnya. Jadi ketika sudah selesai dicobakan ya, kerjakan oleh siswa, nah baru nanti kita bisa lihat video dari masing-masing siswa yang sudah mengirimkan rekamannya. Tapi di perangkat juga membutuhkan settingan yang sesuai. Kadang-kadang ada yang tidak bisa keluar suaranya atau ada yang tidak bisa merekam videonya. Itu yang kami alami ya selama mempergunakannya. Jadi boleh dicobakan dulu nih. Ya masing-masing oleh Bapak Ibu. Apakah berjalan? Kalau misalnya sudah bekerja dan perangkat kitanya sesuai, berarti pemberian soal tersebut bisa kita lakukan ya kepada para siswa kita. Oke. Mudah-mudahan bisa menjawab. Oke Bu Putri, silakan Bu Putri. Ya terima kasih Pak sesuatunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya Pak. Kalau misalkan kita membuat soal dan menerima jawaban dalam bentuk video ataupun apa tadi? Perekaman suara ya Pak ya? Nah itu penyimpanannya. Kalau misalkan di Google Form kan ada batas maksimal dari memori yang bisa disimpan ya. Kalau nggak salah berapa giga gitu. Nah kalau kuisis tersendiri itu ada nggak Pak? Itu aja. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah di kuisis Bapak Ibu punya server sendiri ya. Dan servernya juga tidak seperti Google yang tera. Wah udah nggak tera ya di Google tuh udah gede banget ya. Tentunya juga terbatas. Sehingga yang tadi kita demokan video itu hanya maksimal sampai 2 menit ya. Dan suara juga sama. Karena pasti bakal menghabiskan space yang sangat besar. Apalagi yang menggunakannya jutaan. Sehingga tidak membebani Google Drive yang ada di kita. Tidak seperti Google Form. Kalau Google Form kan langsung masuk ke Google Drive ya. Semua file video, gambar dan lain-lain. Tapi kalau kuisis nggak punya server sendiri. Sehingga jawabannya ya ada di sana. Itu selama pemiliknya masih mempergunakannya. Nah seperti itu. Jadi mohon bisa dikerjakan ya. Besok kita perlihatkan hasilnya. Jadi Bu Putri, Bu Siska, Bu Isti Ngana, dan Bapak Ibu yang lain. Coba dulu dikerjakan. Tadi soal yang kita buat ya. Yang berbagai macam soal. Kemudian besok kita perlihatkan apakah berhasil nih. direkam, disaksikan videonya, di report yang sudah kita dapatkan. Jadi sambil praktik ya Pak ya. Ya, besok ya. Karena pasti sudah lewat. Kita share soal yang tadi untuk bisa dikerjakan. Oke Bu Istri, nampaknya sudah selesai? Iya. Materi hari ini ya sudah selesai ya Pak ya. Dari yang sudah kita peparkan. Ya, dari kami, Bapak Ibu sekalian, apa yang sudah kita dapatkan tentu saja bermanfaat dan bisa dipraktekkan ya apabila kita gunakannya, mempergunakannya dalam pembelajaran sehari-hari. Nah, kami percaya Bapak Ibu di grup sudah ramai ini ya untuk mempergunakan. Nah, fitur-fitur yang baru yang tadi kita demokan. Kita coba praktekkan. Ya, pasti ada manfaat terutama dari pemanfaatan modul Merdeka Mengajar ya. Karena memerlukan pertanyaan-pertanyaan yang merangsang 4C ya. Critical thinking, collaboration, communication. Kalau soal yang berkaitan dengan rekod suara kan berarti tentang communication gitu. Nah, critical thinking mereka bisa mengkritik sendiri. Nah, itu pasti akan bermanfaat sekali di PNM. Oke, Bu Istri silakan closing statement. Closing statementnya sebetulnya untuk hari ini saja ya. Masih ada besok ya. Bapak dan Ibu, besok kita ketemu lagi dengan fitur-fitur baru dari kuisis yang tentunya tidak kalah menarik ya. Dan yang ditunggu-tunggu mode kertas dan yang lainnya. Jadi, mudah-mudahan dengan mengikuti kegiatan ini Bapak dan Ibu bisa langsung dipraktekan nih dalam kegiatan KBM kita di sekolah. Nah, tentunya dengan siswa kita ya. Karena yang sudah saya alami itu di sekolah itu mereka ketagihan mungkin. Kadang saya mau memberikan materi apa, bu kuisis dong, bu kuisis dong. Apalagi dengan yang lagi viral sekarang nih. Menggunakan mode kertas. Jadi, mereka maunya, udah bulah jangan ini pakai mode kertas aja gitu. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu juga sama seperti saya. Karena kita guru harus selalu meng-upgrade diri kita supaya tidak kalah dengan anak-anak kita. Tetap semangat ya Bapak dan Ibu. Oke, cukup sekian. Kalau saya rasa sudah cukup ya Pak Deddy. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ibu atas inginya. Kita foto dulu. Iya, foto bersama dulu Bapak dan Ibu. Silahkan buka kameranya. Terima kasih. Mohon bantuan ya. Tanpa Bapak Ibu kami tidak akan diluluskan oleh pihak kuisis. Boleh Bapak Ibu silahkan menyalakan kameranya. Pak Deddy di saya gambarnya kurang jelas ya? Iya Ibu jaringannya Masya Allah. Jadi kalau di foto itu gambar-gambarnya kurang jelas. Nah hitungnya mana matanya gitu Pak. Nah dari saya saja ya? Baik. Memang enggak Pak. Gimana nih? Cue aja ya? Cue aja gini deh. Pugis. Oke siap ya? Cek, cek. Saya enggak tahu nih Bapak Ibu ada di slide mana ya? Cek, tahan. Satu, dua, tiga. Oke slide pertama sudah. Slide kedua tahan, tahan. Cek. Satu, dua, and... Tiga, slide terakhir. Satu, dua, tiga. Oke. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya. Mohon maaf atas segala kekurangan kami. Terutama ketika di awal ya ada gangguan teknis. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu dihubungan ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak Ibu. Sini sudah ada ya? Terima kasih. Kuisis membantu guru menghemat waktu. Begini cara kerjanya. Kuisis adalah aplikasi pembelajaran yang dapat digunakan para guru untuk siswa mereka untuk mengerjakan kuis. Guru dapat membuat akun melalui email dan mengakses akun mereka di HP atau komputer. Di kuisis, guru dapat menggunakan jutaan soal yang telah dibuat oleh guru lainnya dengan cukup mengetikan kata kunci soal yang diinginkan. Atau guru juga dapat membuat soalnya sendiri dengan mengkombinasikan beberapa kuis guru lainnya. Saat ini telah tersedia 5 jenis soal di kuisis. Guru juga dapat memasukkan gambar dan reklaman suara di kuis. Ada 3 mode permainan di kuisis, yaitu mode langsung, PR, dan latihan. Pada mode langsung, guru dan siswa akan bermain pada waktu bersamaan di sekolah atau di rumah masing-masing. Pada mode ini, siswa dapat bersaing secara individu atau tim agar seperti cerdas cermat. Pada mode PR, guru dapat mengetahkan kuis kepada siswa dan dapat diatur batas pengerjaannya hingga 2 minggu. Pada mode latihan, guru dapat memberikan kuis dan siswa dapat mengerjakannya kapan saja tanpa batas waktu. Saat bermain, siswa akan mendapatkan tampilan layar dan musik yang menarik dan dapat diubah-ubah. Selain itu, siswa juga akan melihat papan peringkat, meme yang lucu, dan nilai kuis. Kuisis akan melakukan penilaian otomatis dan dapat diakses guru secara langsung. Hasil kuis dapat diakses di web atau dapat diunduh dalam format Excel atau PDF. Guru akan mengetahui semua jawaban siswa, ketepatan siswa, soal termudah, tersulit, hingga waktu menjawab di setiap soal. Selain itu, kuisis juga memiliki fitur kelas yang dapat diintegrasikan dengan Google Classroom. Temukan sebuah kuis sekarang gratis. Selamat menikmati. 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 Terima kasih.